Alhamdulillah baik itu Oke, ini sama kayaknya ya, sama semester lalu yang media pembelajaran Atau ada tambahan yang lainnya Di daftar nama yang ibu terima itu Baru ada sebanyak 24 mahasiswa ya Ini yang hadir sekat ini 39 mahasiswa Khusus untuk sebelum kita siakat ditutup Nanti absen ibu minta tolong Siapa ya, PJ kelasnya, Indri ya Indri apa siapa? Iya bu, saya dengan Syahrul Ya, nanti minta tolong Indri ya Untuk buatkan Google Form Baru kemudian nanti ketika siakat ditutup Ibu yang akan ambil alih untuk absensi Karena memang Benerut keputusan Bu Wakil Dekan 1 ya Bu Irda Bahwa bagi mahasiswa masih bisa untuk Apa, mendaftar KRS sampai tanggal 28 Januari apa sampai tanggal berapa? 28 Januari 28 ya, jadi kita tunggu ya berarti sekitar ya 2 minggu lah ya 2 minggu itu baru akan stabil Dan siakat ibu juga masih belum siap di jadwal mengajar itu Belum ada jadwal mengajar semester 116 Kemarin ibu menghubung ibu Gusti panik sendiri Kenapa mata kuliahnya kok banyak sekali ada sampai 37 Ternyata itu mata kuliah yang kemarin Karena ada kelas PPGnya Jadinya banyak Ternyata itu 115 Jadi ibu nggak terlalu teliti Nah, karena mata kuliah pun juga belum masuk di jadwal mengajar Baru ada di daftar pengajaran Sehingga ibu tidak tahu hari dan jam perkuliahan Ibu hanya tahu ibu diberikan tugas untuk mengajar mata kuliah apa saja Tetapi ibu tidak tahu hari dan jamnya Makanya terima kasih kepada PJ Kelas yang sudah WA sebelumnya Kalau tanpa anda WA, ibu nggak akan ada kelas Pasti ibu nggak akan masuk Karena nggak sadar Nggak sadar kalau ada kelas di hari Senin ini Ibu mau konfirmasi juga sebelum kita mulai Ini hari Senin jam 13 itu Untuk Indri boleh Itu jadwal yang dikeluarkan oleh Prodi atau jadwal yang dikeluarkan oleh Siakat? Jadwal yang dikeluarkan oleh Prodi di Siakat juga tertulisnya sama jamnya Alhamdulillah, baik kalau begitu Karena kalau seandainya ini bukan jadwal yang dikeluarkan oleh Siakat Memang pasti ibu akan minta Anda kuliah di jadwalnya Siakat Tidak mengikuti jadwalnya Prodi Karena ibu akan ada dua kelas MKU Ibu mengajar di Prodi Akuntansi dan di Prodi TIK Khawatirnya akan terjadi bentrok Biasanya kalau jadwal mengajar dosen di Siakat itu Tidak akan pernah bisa bentrok Antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya Tetapi kalau Prodi dimungkinkan itu terjadi bentrok Biasanya karena ibu jadinya lebih taat asas terhadap Siakat ya Daripada Prodi Kalau dulu kan Kalau kita luring Siakat dari Prodi Siapa namanya? Jadwal dari Prodi itu Bergantung pada kesediaan ruangan Nah tapi karena kita sekarang tetap maya Maka kita patuhi saja yang ada di dalam Siakat Ya Oke, sehat-sehat semuanya Alhamdulillah hari ini Alhamdulillahirrohbilalamin ya Ini kelas pertama di semester Genap baru Anda tadi pagi Los ibu untuk dua Dua kelas karena mereka ternyata Lebih taunya untuk jadwal yang Prodi Bukan jadwal yang Siakat Indri tolong nanti di-sharekan ya Google Form ke teman-teman Sama ada satu Google Form Yang dari pusat Indri sudah terima apa belum? Belum bu Cuma yang tadi untuk Yang di kelas saja Berarti kalau yang dari pusat Nanti ibu kirimkan linknya ke Indri ya Nah nanti Teman-teman wajib isi itu Karena itu larinya bukan ke ibu Tapi akan diberikan langsung ke WD1 Sebagai bentuk pertanggung jawaban Bahwa dosen sudah melaksanakan perkuliahan di minggu pertama Jadi nggak boleh balilu Kalau bahasa ininya balilu Nggak boleh balilu Jadi nggak boleh minggu kedua baru mulai Harus di minggu pertama Terkecuali kalau ada hal-hal yang Apa namanya Masih perlu dibenahi dan lain sebagainya Ada kelas yang masih kosong ya itu nggak masalah Oke kita di semester ini Kemarin kita sudah belajar tentang media pembelajaran Dan selamat ya untuk semuanya Ibu cukup sangat puas terhadap pembuatan media pembelajaran Anda Sampai ibu mikir ini gimana cara buatnya kok bisa Makanya ibu berikan nilainya A Untuk semua mahasiswa ya Mungkin satu-satunya kelas yang nilainya A semua ya di kelas ini Dibandingkan di kelas yang lainnya Ada beberapa ya yang nilainya A minus Ada yang bahkan B plus Ini sebetulnya pengembangan media proyeksi Itu adalah mata kuliah baru Yang baru dibuat Tahun 2021 awal Setahun yang lalu Dan akan selalu jatuh Atau biasanya jatuh Dan memang direncanakan jatuhnya hanya di semester genap Itu adalah di semester 6 Kalau Anda lihat Di KRS Anda Anda mungkin aneh ya Ini Anda semester 6 semuanya kan Gak ada yang semester 4 Gak ada kan Ya Karena di semester 6 akan ada 3 mata kuliah Yang berbeda dibandingkan angkatan lainnya Dan Anda tidak bisa bertanya kepada kakak kelas Anda Terkecuali kakak kelas Anda Yang saat ini duduk di semester 8 Itu baru bisa ditanya Karena mereka adalah mahasiswa pertama yang merasakan mata kuliah ini Dan 2 mata kuliah pusing lainnya Ya Ibu bilang 2 mata kuliah itu cukup berat Dan pengalaman ibu mengajar selama 10 tahun menjadi dosen Kedua mata kuliah itu kolokium dan publikasi ilmiah Itu sangat berat untuk ibu Rasakan ya Meskipun jumlah mahasiswanya sedikit Lalu kemudian ada tandem bersama dengan dosen lainnya juga Tim Tim Tipcing Tetapi beratnya itu adalah Bagaimana caranya Supaya mahasiswa itu bisa menghasilkan satu publikasi ilmiah Melalui artikel Nah itu tantangan-tantangan terbesarnya Yang kemarin itu Ibu bebaskan itu mahasiswa publikasi dan mahasiswa kolokium Mereka mau mengambil di Memilih di jurnal mana saja Dan rata-rata ditolak Karena ya Ibu Ibu menyadari benar bahwa Anda masih di level sarjana aja Belum lulus kan Baru calon sarjana Kok kalian nama youtube channel ya Calon sarjana Nah calon sarjana ini kan belum Belum penelitian Tapi diminta untuk menulis artikel ya Dosen yang jerit Apalagi mahasiswanya yang jerit Jadi semua 4 pertemuan itu masih blank 5 pertemuan masih blank 6 pertemuan masih udah mulai sadar Meskipun pertemuan ke 6 Nanyanya pertemuan yang pertama Kayaknya rohnya baru datang itu ke para mahasiswa Baru mudeng misalnya ya Nah Pengembangan media proyeksi ini Itu adalah rangkaian yang sama Seperti kedua mata kuliah lainnya Yaitu kolokium dan publikasi ilmiah Saran Ibu adalah Ketika nanti Anda memutuskan Membuat manuskrip Bahasanya bukan artikel Tetapi manuskrip ilmiah Sebaiknya satu judul saja Dengan mata kuliah ini Meskipun Begini Biasanya di kolokium dan di publikasi ilmiah Itu tugas akan dikerjakan secara individu Tetapi Ibu berikan keringanan Untuk Anda Dan jangan Anda tanyakan di kelas yang lain ya Karena itu akan sangat bergantung pada Kebijakan dosen Pengampu Barangkali dosen yang lainnya Itu tugas dilaksanakan secara individu juga Sama seperti kolokium dan publikasi ilmiah Tetapi Ibu Berikan keringanan Anda boleh di mata kuliah ini Satu kelompok Tapi Ibu wajibkan hanya tiga orang saja Tidak boleh lebih dari tiga orang Dan tiga orang itu akan selalu Beriringan Sama Apa namanya Kelompoknya Jadi Karena tugas kita adalah tugas Paralel Dan Barangkali tidak ada tugas yang sifatnya Teori Karena tugasnya itu adalah tugas praktek menulis Kita Sasarannya bagaimana Anda mampu membuat proposal Penelitian Khusus untuk pengembangan media Jadi R&D nya Media Pembelajaran Nah Anda beruntungnya adalah Kalau yang satu tahun lalu Ibu mahasiswa Ketika mengambil mata kuliah ini Mereka masih nol media pembelajarannya Tidak ada media pembelajarannya Jadi bebannya Selain mereka membuat proposal Ibu wajibkan mereka sudah membuat Medianya Nah tetapi kalau yang sekarang Anda kan sudah ada medianya Jadi sudah ada modal dasarnya Nah sekarang tinggal hanya membuat Proposalnya saja Meskipun Media pembelajaran Yang kita buat Nantinya Atau proposal Pengembangan media pembelajaran Yang kita buat Itu nanti Tidak berdasarkan Teori tertentu Misalkan Tidak berdasarkan media Scrapbook Berbasis Konstruktivisme Tidak begitu Tapi Media scrapbook Untuk pembelajaran IPA SD Atau media scrapbook Untuk pembelajaran IPS SD Variable Y-nya Tidak ada Karena Kalau ada variable Y-nya Maka media pembelajarannya Bisa Berubah Karena semisal lalu kan Media pembelajaran yang kita buat Semuanya mengarah kepada Hasil belajar Sebetulnya kan itu Nah makanya Tidak perlu ada variable Kita semuanya mengarah kepada Hasil belajar saja Nah lalu Kemudian lagi Ibu adalah Koordinator Dari ketiga mata kuliah itu Pengembangan Media proyeksi Kolokium Dan publikasi ilmiah RPS nya Memang ibu yang membuat Meskipun Untuk kolokium Dan publikasi ilmiah Sempat beberapa dosen Terutama Ibu Yurni Menyederhanakan Atau menurunkan Menurunkan Tugas Atau kewajiban Anda Supaya tidak terlalu tinggi Meskipun sebetulnya Ketika kita mau Melakukan publikasi ilmiah Ya rangkaiannya Harus lengkap Seperti yang ibu RPS yang sudah pernah Ibu buat sebelumnya Jadi yang sekarang ini RPS nanti mungkin Mungkin akan diberikan Kepada Anda Itu adalah RPS yang sudah Disesuaikan Dengan kemampuan Anda Semuanya Ya kecuali yang Media proyeksi Dia tidak berubah Sama seperti Awal ketika ibu Membuat ya Ibu akan sharekan Kenapa judulnya ini Adalah pengembangan Media proyeksi Atau model Karena didasari Supaya tidak terjadi Tumpang tindih Dengan mata kuliah Media pembelajaran Tadi sudah ibu katakan Anda beruntung Media pembelajarannya Semester 5 Di kakak kelas Anda Yang sekarang ini Mereka di semester 8 Media pembelajaran itu Adanya di semester 3 Lalu kemudian Pengembangan media proyeksi Adanya di semester 6 Jadi Ketika mereka mengambil Mata kuliah media Proyeksi Ibu harus melakukan Refresh ulang dulu Terhadap Konsep media Pembelajarannya Terhadap konsep Dasar media Pembelajaran Nah yang berbeda Dengan Anda Ini bu Gusti Bagus Jadi meletakkan Media pembelajaran Semester 5 Di semester 6 Media proyeksi Supaya Konsep-konsep Dasar Yang ada Di dalam media Pembelajaran Itu sudah tidak Perlu lagi Ibu berikan Kepada Anda Tidak perlu lagi Ibu refresh Jadi Anda sudah Paham Kita sudah tidak akan Belajar lagi Apa itu pengertian Media pembelajaran Bagaimana kontribusi Media pembelajaran Di dalam kegiatan Pembelajaran Itu sudah tidak ada Lagi di mata kuliah ini Jadi Kalau kita Katakan Tingkat Kemahirannya Ini sudah Medium Menuju Advance Sudah 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 Mahir sekali Nah Di dalam Pengembangan media Proyeksi ini Atau namanya Model Ini adalah Mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Ya sebetulnya Dan ini Memang Wajib Untuk Semester 6 Dan barangkali Nanti Ibu akan Katakan Di semester 6 ini Anda Semunggu Luar biasa Beratnya Mata kuliah Yang ada Jadi Jumlah mata kuliah Di RPS Di apa namanya Di KRS Anda Sedikit Sedikit Tapi Mak Gitu loh Karena semuanya Pasti akan Menuntut Proposal Misalkan Kalau metodologi Metodologi Sudah diambil Belum semester ini Apa sedang diambil Nah itu dia Jadi kan ada Metodologi Penelitian Ada publikasi Ada kolokium Serta ada Pengembangan Media proyeksi Itu tuntutannya Semuanya sama Makanya kamu Jangan sampai Muntah-muntah Jangan sampai Enak-enak Pasti akan Bahas tentang Proposal Terus-menerus Karena memang Itu akan Saling berkaitan Dan itu Dijalankannya Berbarengan Di semester ini Ibu akan Berikan keringanan Kepada Anda Semua Artinya Judulnya Jangan-jangan Gak bisa ya Kalau kita media Pembelajaran Gak bisa berbicara Yang lain Jadi begini Kalau bisa Dengan dosen lain Anda bicarakan Misalkan Bumbu Di kelas Bu Ika Saya sudah Membuat judul Misalkan Pengembangan Apa Website Untuk kegiatan Pembelajaran IPA Di SD Apakah Boleh Nanti Di mata Kuliah Metodologi Penelitian Apakah Boleh Di mata Kuliah Kologium Publikasi Ya Judulnya Itu-itu Saja Meskipun Nanti Di kolokium Dan publikasi Ada penambahan Sedikit Harus ada Semacam Variable Y-nya Kalau di dalam Mata kuliah Ini Tidak perlu Ada Variable Y-nya Cukup Medianya Sama Proposal Medianya Itu bisa Ditanyakan Kepada Dosen yang Bersangkutan Ya Dan itu Tidak Bisa Kok bisa Kelasnya Si Sarul Boleh Kok Kelasnya Si Apa Si Indri Kok Boleh Jangan Begitu Karena Semua Dosen memiliki Kewenangan Haknya Masing-masing Untuk Menentukan Mahasiswa Itu Mau Dibawa Kemana Ya Jadi Pasti Akan Sangat Berbeda Tapi Kalau Bisa Sebaiknya Semua Untuk Keempat Mata Kuliah Itu Disragamkan Saja Menjadi Pengembangan Media Pembelajaran Nah Kemarin Kita Membuat Satu Kelompok Itu Ada Empat Orang Ada Lima Orang Kalau Nanti Medianya Boleh Sama Ibu Perbolehkan Sama Medianya Jadi Misalkan Satu Media Itu Dipakai Oleh Dua Kelompok Karena Memang Anggota Di Dua Kelompok Itu Memang Kelompok Yang Membuat Media Pembelajaran Itu Ibu Perbolehkan Yang Tidak Boleh Sama Itu Adalah Redaksi Isiannya Nanti Ibu Akan Pakai Ternitin Tidak Boleh Redaksi Isian Yang Sama Lalu Kemudian Tidak Boleh Model Pengembangan Sama Sampai Pada Tidak Boleh Kisi Kisi Instrumen Atau Instrumen Sama Jadi Semuanya Harus Berbeda Yang Boleh Sama Hanyalah Media Pembelajarannya Saja Nah SKS S2 SKS Tadinya Dia Direncanakan Team Teaching Tapi Kemudian Menjadi Tidak Team Teaching Artinya Dosen Tunggal Nah Prasaratnya Ini Mata Kuliah Media Dan Sumber Belajar Sekarang Sudah Tidak Ada Barangkali Ibu Perbaiki Disini Ada Mata Kuliah Media Pembelajaran Wajib Ada Karena Memang Anda Tidak Akan Paham Untuk Mata Kuliah Ini Kalau Belum Mengambil Mata Kuliah Media Pembelajaran Apa Deskripsi Dari Mata Kuliah Ini Mata Kuliah Ini Akan Lebih Banyak Kita Berbicara Dari Segi Kepraktisannya Jadi Praktisnya Orang Kalau Mau Melakukan Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Itu Seperti Apa Bagaimana Cara Menyusun Atau Cara Mendesain Sebuah Media Pembelajaran Dituangkan Kedalam Proposal Penelitian Pengembangan Ini Ibu Sudah Mulai Agak Jenuh Dengan R&D Media Pembelajaran Karena Hampir Semua Mahasiswa PGSD Pasti Mengarahnya Kepada Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Meskipun Memang Kalau Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Itu Dia Akan Menghasilkan Sebuah Produk Jadi Kita Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi Itu Biasanya Akan Lebih Puas Kalau Ada Produk Yang Dihasilkan Dibandingkan Tidak Ada Tetapi Akhirnya Menjadi Apa Menjadi Produknya Itu Menjadi Terlalu Berlebih Dan Itu Aja Produknya Tidak Ada Yang Apa Yang Misalkan Media Apa Ya Waktu Kemarin Itu Mahasiswa Itu Yang Ibu Tolak Apa Ya Ibu Lupa Lektora Inspire Apa Apa Gitu Ya Nah Itu Untuk Apa Untuk Apa Nah Itu Yang Ibu Sudah Mulai Mulai Jenuh Apalagi Kalau Misalkan LKPD Berbasis Sientifik Modul Berbasis Kontekstual Nah Itu Sudah Sudah Tidak Ada Yang Bisa Digali Dari Hal Tersebut Kenapa Jenuhnya Karena Mahasiswa Tidak Mampu Membuktikan Dimana Posisi Penelitian Itu Dibandingkan Penelitian Terdahulunya Atau Kita Katakan Sebagai Novelty Atau Kebaruan Penelitian Itu Tidak Bisa Disajikan Oleh Mahasiswa Ketika Ditanyakan Biasanya Kalau Mahasiswa Datang Ke Ibu Meskipun Ibu Dospen Kedua Tapi Anda Bisa Tanya Ke kakak Kakak Kelas Anda Ibu Adalah Dosen Yang Cukup Cerewet Artinya Meskipun Dospen Dua Tapi Ibu Akan Mencampuri Juga Tugas Dosen Pertama Untuk Permumusan Masalah Untuk Permasalahan Sampai Pada Judul Kalau Ibu Merasakan Bahwa Judul Ini Sepertinya Tidak Ada Yang Baru Lalu Ibu Tanyakan Apa Kira-kira Kebaruan Dari Media Yang Kamu Kembangkan Apa Kebaruan Dari Penelitian Oh Kan Kalau Yang Kemarin Itu Bu Misal Penelitian Itu Kan Dia Apa Namanya Banyaknya Menggunakannya Di Kelas Satu Atau Di Kelas Dua Nah Penelitian Saya Ini Sekarang Mau Melakukannya Di Kelas Lima Atau Kelas Enam Itu Pasti Akan Ibu Tolak Langsung Dia Belum Buat Bab Satu Aja Sudah Pasti Akan Ibu Tolak Sebuah Penelitian Yang Baik Mencari Kebaruan Penelitian Itu Bukan Hanya Membedakan Subjek Penelitian Tetapi Dia Harus Mampu Mengisi Kekosongan Teoretis Yang Ada Di Dalam Penelitian Tersebut Sebagai Contoh Anda Misal Sahrul Dia Mau Membuat Media Pembelajaran Apa Kemarin Sahrul Bikinnya Video 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 Pembelajaran Video Pembelajarannya Itu Untuk Apa Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Siswa Kelas 4 SD Misalkan Nanti Ibu Bisa Tanyakan Ke Sarul Sarul Media Pembelajaran Video Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD Itu Kan Udah Banyak Apalagi Kebaruannya Dari Penelitian Oh Beda Bu Berdasarkan Hasil State Of The Art Nanti Kamu Akan Belajar Apa State Of The Art Jadi Metodologi Penelitian Ibu Nggak Akan Mengajarkan Disini Terlalu Dalam Untuk Hal-hal Itu Tugasnya Dosen Metodologi Penelitian Oh Berdasarkan Hasil State Of The Art Dikatakan Bahwa Penelitian Media Video Itu Bisa Meningkatkan Motivasi Ada Juga Bu Yang Dia Sudah Meningkatkan Tentang Hasil Belajar Untuk Siswa Sekolah Dasar Nah Misalkan Cerita Segala Macam Nanti Ibu akan Tanyakan Lalu Apa Kebaruannya Kalau Dengan State Of The Art Seperti Itu Bedanya Bu Kalau Yang Dibuat Sahur Itu Membedakan Dengan Gender Dengan Jenis Kelamin Artinya Misalkan Indri Sudah Melakukan Penelitian Tentang Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD Tetapi Dia Penelitian Belum Memasukkan Atau Belum Membedakan Hasil Belajar Berdasarkan Gender Lalu Kemudian Sahur Membedakan Hasil Belajar Berdasarkan Gender Itu Ibu Anggap Sebagai Novelty Dari Penelitian Bisa Ibu Loloskan Menjadi Satu Judul Skripsi Tertentu Jadi Begitu Ketika Kita Mau Membuat Sebuah Penelitian Tidak Tidak Hanya Di bidang R&D Media Pembelajaran Tidak Hanya Di bidang R&D Media Pembelajaran Saja Anda Mau Buat Eksperimen Anda Mau Buat Korelasional Ataupun Studi Kasus Ataupun PTK Semuanya Harus Tahu Kebaruan Penelitian Anda Itu Apa Nah Itu Yang Nanti Akan Dipelajari Lebih Dalam Di Mata Kuliah Kolokium Publikasi Ilmiah Dan Metodologi Penelitian Meskipun Nanti Akan Ada Juga Di Dalam Pembuatan Proposal Di Mata Kuliah Ini Nah Lalu Kita Akan Membahas Juga Ragam-ragam Media Pembelajaran Selama Ini Yang Ada Di Sekolah Dasar Kecenderungannya Dia Akan Seperti Apa Apakah Visual Apakah Audio Apakah Audio Visual Gitu Ya Ataukah Multimedia Multimedia Linier Apakah Multimedia Interaktif Ataukah Berbasis Web Atau Berbasis Mobile Learning Nah Nanti Itu Akan Kita Telusuri Masing-masingnya Nah Setelah Tanggal 28 Saja Supaya Mahasiswanya Sudah Sudah Pasti Anda Mencari Studi Literatur Dari Jurnal Ilmiah Baik Itu Internasional Maupun Jurnal Nasional Yang Membahas Penelitian Pengembangan Di bidang Media Pembelajaran Nanti Anda Cari Lalu Kemudian Ibu Akan Berikan Instruksinya Apa Yang Harus Dilakukan Terhadap Studi Literatur Yang Anda Sudah Cari Itu Nanti Bisa Anda Paparkan Ke Ibu Sehingga Kita Bisa Lihat Bahwa Kejenuhan Selama Ini Yang Sudah Banyak Dilakukan Oleh Para Peneliti Di Sana Itu Biasanya Media Pembelajarannya Lebih Condong Ke Jenis Yang Mana Apakah Jenisnya Visual Atau Jenisnya Yang Sifatnya LKPD Dan Segala Macam Atau Yang Bagaimana Itu Berdasarkan Hasil Penelusuran Anda Nantinya Nah Lalu Kemudian Kita Akan Belajar Klasifikasi Media Pembelajaran Berdasarkan Jenis Dan Kesesuaiannya Dengan Kompetensi Setelah Anda Menemukan Studi Literatur Mengenai Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Anda Akan Mengklasifikasikan Media Media Pembelajaran Tersebut Apakah Sudah Sesuai Dengan Kompetensinya Yang Misalkan Kompetensinya High Order Thinking Skills Apakah Cukup Hanya Dengan Media Gambar Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Lalu Berikutnya Kita Akan Mengenal Adi Konsep Adi Kalau Kita Katakan Paradigma Paradigma Adi Ada Model Ashur Ada Hanafin Dan Pek Kenapa Tiga Model Ini Saja Yang Ibu Pilih Karena Ibu Menganggap Bahwa Ketiga Model Ini Itu Paling Tidak Fleksibel Bisa Sudah Memenuhi Syarat Ketika Media Yang Anda Buat Itu Sifatnya Adalah Berbasis Web Ada Yang Video Ataupun Yang Seperti Scrapbook Itu Nanti Akan Bergantung Pada Modelnya Adi Adi Itu Kalau Kita Baca Bukunya Robert Robert Maribé Branch Ibu Senangnya Pakai Bahasa Indonesia Robert Maribé Maribé Ada E-book Di internet Bisa Anda Baca Robert Mengatakan Bahwa Adi Adi Itu Bukan Model Jadi Kalau Anda Searching Di Google Banyak Yang Bilang Adi Itu Model Padahal Sebetulnya Adi Itu Adi Paradigm Adi Itu Paradigma Apapun Model Pengembangan Media Yang Anda Tentukan Pasti Semuanya Akan Mengarah Kepada Adi Analisis Design Development Implementation Evaluation Karena Itu Paradigmanya Kalau Anda Mau Pakai Dick & Carry Pasti Dia Menggunakan Paradigma Adi Anda Menggunakan Tiaga Rajan Itu Menggunakan Paradigmanya Adi Jadi Memang Dia Sifatnya Jauh Lebih Umum Tetapi Ketika Mahasiswa Mau Menggunakan Model Adi Dan Sudah Mencari Referensi Tertentu Terkait Hal Itu Biasanya Ibu Perbolehkan Tetapi Kalau Untuk Mahasiswa Bimbingan Ibu Tidak Ibu Perbolehkan Dia Tidak Akan Ibu Terima Kalau Menggunakan Model Adi Karena Lebih Baik Menggunakan Spesifikasi Model Yang Lain Yang Sudah Tentu Memang Itu Bukan Paradigm Lalu Lalu Kemudian Ada Konsep Model Asur Asur Asure Itu Ada Buku Buku Babon Dan Ada Buku Yang Sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Meskipun Beberapa Kata Atau Kalimat Barangkali Agak Terbaca Janggal Tetapi Jauh Lebih Membantu Dibandingkan Kita Membaca Referensi Inggrisnya Asur Ini Adalah Salah Satu Model Pengembangan Media Yang Dimana Medianya Itu Sifatnya Digunakan Di Dalam Kelas Lalu Kemudian Bukanlah Media Yang Seperti Modul Atau Buku Pengayaan Tapi Yang Minim Teks Itu Bisa Digunakan Asur Jadi Kayak Apa Namanya Kemarin Medianya Teman-teman Itu Flip Flip Cut Flash Cut Flash Cut Flash Cut Itu Bisa Menggunakan Asur Atau Kalau Anda Mau Membuat Peta Peta Pembelajaran Di Kelas Itu Bisa Menggunakan Asur Karena Teksnya Tidak Banyak Nah Tetapi Kalau Misalkan Modul Menggunakan Asur Bagaimana Sebenarnya Bisa Tapi Kurang Pas Kurang Tepat Kalau Anda Mau Membuat Modul Atau Anda Mau Membuat Bahan Ajar Lainnya Yang Banyak Teks Anda Bisa Menggunakan Dick N. Carry Atau Atwi Superman Yang Sudah Di Indonesia Dari Dik N. Carry Disadur Diadaptasi Ke Orang-orang Indonesia Menjadi Modelnya Atwi Superman Atau Anda Mau Menggunakan Modelnya Kem Atau Menggunakan Modelnya PPSI Tapi Sudah Lama Sekali PPSI Jadi Itu Bergantung Pada Media Apa Yang Mau Dikembangkan Jadi Biasanya Kalau Mahasiswa Bimbingan Ibu Kalau Mau Membuat Pengembangan Media Ibu Akan Tanyakan Dulu Model Pengembangan Media Apa Yang Mau Digunakan Baru Kemudian Ibu Tanyakan Apa Alasannya Kamu Menggunakan Itu Baru Ibu ACC Biasanya Kalau Dia Salah Menentukan Dan Tidak Tahu Jawabannya Kenapa Menggunakan Model Itu Ibu Akan Merekomendasikan Satu Model Yang Disesuaikan Dengan Media Pembelajarannya Lalu Kemudian Yang terakhir Adalah Hanafin Dan Pek Hanafin Dan Pek Itu Adalah Model Pengembangan Media Yang Khusus Menangani Tentang Media Digital Atau Media Berbasis Website Media Aplikasi Itu Juga Bisa Menggunakan Hanafin Dan Pek Itu Ada Buku Babon Lumayan Tidak Terlalu Tebal Tidak Terlalu Tipis Bahasanya Juga Menurut Ibu Enak Dibaca Anda Bisa Temu Itu Di Pasca Pasca Sarjana Kenapa Hanafin Dan Pek Dipakai Untuk Model Pengembangan Media Digital Karena Memang Di Dalam Tahap Desainnya Di Hanafin Dan Pek Itu Memintasi Pengembang Media Membuat Yang Namanya Flowchart Atau Membuat Diagram Alir Ya Kayak Jaring Jaring Gitu Kayak Misalkan Kalau Dari Start Itu Dia akan Kemana Apakah Ke menu Nanti Dari menu Dia akan Pergi Kemana 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 Itu Ada di Hanafin Dan 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 Lalu Kemudian Anda Harus Mampu Membedakan Antara Metodologi Penelitian Dengan Membedakan Antara Metode Penelitian Dengan Model Pengembangan Media Pembelajaran Kalau Biasanya Mahasiswa Broke Angle Broke Angle Itu Bukan Model Pengembangan Media Tetapi Broke Angle Itu Adalah Metode Penelitian Atau Langkah-langkah Dari Suatu Penelitian Dan Pengembangan Jadi Kalau Ada Dari Apa Teman-teman Anda Nanti Skripsi Kemudian Bilang Ke Ibu Saya Mau Buat Ininya Menggunakan Broke Angle Ibu Akan Selalu Tagih Model Pengembangan Medianya Apa Kenapa Karena Di Dalam Broke Angle Sebagai Sebuah Metode Penelitian Dia Tidak Akan Ada Desain Pembelajaran Dari Medianya Beda Dengan Model Pengembangan Media Kalau Model Pengembangan Media Dia Ada Desain Pembelajarannya Seperti Apa Harus Ada Penyusunan Tujuan Pembelajaran Pengenalan Demografi Dari Sisi Siswa Atau Karakteristik Siswa Itu Akan Adanya Hanya Di Model Pengembangan Media Jadi Pertanyaannya Sekarang Adalah Ketika Nanti Anda Membuat Proposal Penelitian Dan Anda Hanya Membuat Metode Penelitian Dengan Berk Eng Garl Maka Dimana Posisi Model Pengembangan Media Kamu Boleh Mengawinkan Atau Menggabungkan Antara Block Eng Dengan Salah Satu Model Pengembangan Media Itu Boleh Atau Anda Boleh Menggunakan Satu Model Pengembangan Media Tanpa Menggunakan Metode Penelitian Block Eng Itu Boleh Tetapi Yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Adalah Ketika Anda Membuat Media Pembelajaran Anda Hanya Menggunakan Block Eng Saja Tanpa Adanya Model Pengembangan Medianya Ya Karena Nanti Ya Sebetulnya Si Block Eng Bagus Tapi Dia Memang Untuk Metode Penelitian Bukan Model Pengembangan Medianya Disitu Nanti Ketika Anda Membuat 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 Pembelajaran Anda Akan Terjebak Kepada Kompetensi Kompetensi Pembelajarannya Kepada Evaluasinya Yang Memang Di Dalam Buku Block Eng Ganya Itu Tidak Dijelaskan Karena Si Block Eng Ganya Itu Kayak Seperti Gini Loh Dia Itu Kayak Kayak Apa Ya Kalau Kita Ibaratkan Semacam Apa Namanya Kalau Anda Mau Membuat Untuk Kereta Kayak Kereta Kereta Api Ada Beberapa Rangkaian Kita kan Lihatnya Cuma Dia Terdiri Kepala Kepalanya Begini Koridornya Seperti Ini Gerbang Pertama Seperti Ini Gerbang 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 Pertama Seperti Ini Gerbang Kedua Seperti Ini Gerbang Ketiga Tapi Kereta Itu Untuk Kita Tahu Spesifikasi Mengenai Kereta Itu Seperti Apa Lalu Kemudian Kereta Itu Akan Ditujukan Ke Apa Tujuan Yang Berapa Jarak Jauhnya Apakah Jarak Itu Akan Mempengaruhi Bentuk Bodi Dari Kereta Itu Yang Gak Bisa Hanya Hanya Dilihat Dari Fisiknya Tapi Harus Dilihat Dari Spesifikasinya Nah Spesifikasi Itu Adalah Model Pengembangan Medianya Begitu Ya Mudah-mudahan Kamu Paham Nanti Kita Akan Belajar Sambil Ini Sambil Setiap Pertemuannya Supaya Anda Semakin Paham Lalu Tujuan Pembelajaran Dari Mata Kuliah Ini Yang Pertama Menemukan Substansi Dan Permasalahan Yang Berkaitan Tentang Media Pembelajaran Di Sekolah Dasar Nah Ini Yang Seringkali Menjadi Kesalahan Kesalahan Yang Selalu Diulang-ulang Oleh Kakak Kelas Anda Ketika Ibu Tanyakan Misalnya Dia Membuat LKPD 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 Berbasis 4C Communication Collaboration Critical Creative Thinking Nanti Ibu Akan Tanyakan Memang Ada Masalah Apa Selama Ini LKPD Matematika Berbasis 4C Selama Ini Matematika Itu Mata Pelajaran Yang Sulit Selain Mata Pelajaran Yang Sulit Lalu Kemudian Tidak Disukai Oleh Siswa Itu Kata Siapa Dan Didukung Oleh Data Apa Berdasarkan Hasil Pengamatan Atau Observasi Saya Bu Ketika Hasil PKM Tidak Bisa Seperti Itu Yang Namanya Karya Ilmiah Baik Itu Skripsi Maupun Artikel Jurnal Tidak Diperkenankan Subjektivitas Dari Peneliti Masuk Kedalamnya Tanpa Disertai Data Kuantitatif Anda Bisa Mengatakan Bahwa Mata Pelajaran Matematika Itu Merupakan Hal Yang Sulit Dipelajari Oleh Siswa Dan Hal Ini Juga Didukung Hasil Penelitian Terdahulu Terdahulunya Dari siapa Oh Dari Salma Misalkan Salma Mengatakan Di penelitiannya Bahwa Dia Menemukan Memang Mata Pelajaran Matematika Itu Sulit Dipahami Tetapi Kita Juga Harus Tahu Penelitian Si Salma Ini Membahas Mengenai Apa Apakah Dia Membahas Mengenai Kemampuan Belajar Matematika Atau Membahas Mengenai Hasil Belajar Matematika Iswa SD Tetapi Kalau Si Salma Dia Membuat Penelitiannya Juga Tentang Pengembangan Media Pembelajaran Yang Kemudian Di dalam Latar Belakang Masalahnya Dia Sifatnya Subjektif Maka Itu Tidak Bisa Dilakukan Jadi Kalau Kita Mau Mengatakan Matematika Itu Sulit Bisa Dilihat Dari Data Sahih Misalkan Anda Menemukan Data Hasil Belajar Matematika Untuk Siswa Di Jakarta Berdasarkan Dapat Dari Kompas Blog.com Boleh Yang Tidak Boleh Dari Blog Blog Wordpress Itu Tidak Boleh Dan Ini Berlaku Itu Berlaku Juga Untuk Matakuliah Ini Karena Memang Semua Orang Bisa Menulis Di Blog Sama Seperti Semua Orang Bisa Berbicara Di Youtube Tidak Ada Penyeleksian Kebenaran Terhadap Tulisan Atau Kata Kata Yang Orang Itu Bicarakan Di Youtube Kan Gak Ada Beda Kalau Misalkan Di Jurnal Ilmiah Atau Di Surat Kabar Kompas Atau Jakarta Post Nah Itu Datanya Jauh Lebih Sahi Bagus Lagi Anda Cari Websitenya Di Gemendibut Misalkan Nah Itu Berlaku Jadi Anda Boleh Menggiring Opini Pembaca Terhadap Satu Kasus Tertentu Tetapi Pastikan Apa Yang Anda Tuliskan Di Dalam Proposal Penelitian Anda Itu Nanti Bisa Di Pertanggungjawabkan Dan Didukung Oleh Data Kuantitatif Lainnya Misal Lagi Saya Membuat Media Modul Bu Misalkan Media Modul Itu Untuk Apa Untuk Melatih Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kenapa Memang Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD Itu Rendah Tahu Dari Mana Rendahnya Oh Ternyata Dari Berdasarkan Hasil Pisa Bu Berdasarkan Hasil Pisa Ditemukan Bahwa Posisi Meskipun Pisa Itu Bukan Untuk Kekritisan Tapi Untuk Matematika Dan Literasi Tapi Bisa Kita Sangkut Pautkan Bahwa Ketika Matematika Siswa Di Indonesia Itu Jeblok Berarti Dia Secara Tidak Langsung Sikap Kritis Menjadi Kurang Itu Bisa Dijadikan Dijadikan Data Nah Ketika Anda Membuat Proposal Penelitian Itu Yang Terpenting Bukanlah Menuliskan Judul Tetapi Menemukan Permasalahannya Menemukan Permasalahan Itu Susah Tidak Bisa Oh Saya Mau Penelitian Ah Besok Menarik Tentang Kemampuan Literasi Digital Wah Sekarang Lagi Era Digital Buat Literasi Literasi Digital Saya Tunjuk SDA Misalkan SD Kapan Pintar SDA Kapan Pintar Itu Aja Saya Tunjuk Datang Bapak Ibu Guru Saya Mau Buat Penelitian Tentang Ini Itu Tidak Bisa Yang Namanya Masalah Penelitian Bisa Anda Temukan Setelah Anda Melakukan Studi Pendahuluan Terlebih Dahulu Dari Tempat Penelitian Yang Mau Dituju Jadi Sebelum Anda Menulis Bab Satu Itu Idealnya Anda Datang Dulu Ke Sekolah Kapan Pintar Itu Bapak Ibu Kira-kira Permasalahan Apa Yang Ada Di Apa Permasalahan Apa Yang Ada Di Sekolah Meza Meza Makan Meza Enggak Ibu Tadi Nanya Makan Itu Maaf Ibu Di Mute Tadi Menanya Permasalahan Apa Yang Ada Di Sekolah Lalu Kemudian Itu Berdasarkan Faktanya Apa Misalkan Dari Data Skor Hasil Belajarnya Menunjukkan Dia Nilainya Nilainya Rendah Nah Itu Itu Bisa Dijadikan Permasalahan Jadi Permasalahan Penelitian Beda Dengan Permasalahannya Si Peneliti Jangan Sampai Nanti Ketika Kamu Buat Proposal Ibu Akan Menanyakan Itu Permasalahannya Kamu Bukan Permasalahan Penelitian Permasalahan Penelitian Yang Baik Adalah Permasalahan Yang Mampu Dicari Jawabannya Melalui Kebenaran Ilmiah Kalau Misalkan Masalah Yang Peneliti Misalkan Oh Kenapa Apa Namanya Nasib Saya Kok Begini Begini Aja Itu Gak Bisa Masalah Penelitian Itu Masalah Pribadi Atau Misalkan Kenapa Anak Anak Sore Males Mandi Itu Gak Bisa Kebenaran Ilmiah Yang Namanya Kebenaran Ilmiah Dia Didahuli Data Kuantitatif Lalu Kemudian Didukung Oleh Teori Ada Teorinya Atau Tidak Kalau Tidak Ada Teori Jangan Sekali Sekali Ambil Tema Penelitian Yang Sulit Dicari Teorinya Ibu Punya Pengalaman Dulu Tahun Berapa Ya 2013 Atau 2014 Ibu Lupa Ada Satu Mahasiswa Mau Membuat PTK Dulu R&D Belum Dikenal Tahun 2014 Itu Mau Membuat PTK Judulnya Itu Metode Pembelajaran Luar Kelas Gitu Out Out Of Class Ibu Bacanya Bingung Ini Ada Teorinya Memang Perlu Bu Ya Iya Nanti Kamu Bagaimana Cara Menyusun Instrumentnya Kalau Tidak Ada Teorinya Apa Metode Pembelajaran Luar Kelas Itu Seperti Apa Lalu Dia Cari Referensinya Bu Cuma Dapatnya Tiga Referensi Ya Ibu Bila Ganti Karena Itu Tidak Akan Membantumu Di Dalam Kamu Nanti Menyusun Instrument Kalau Menyusun Instrument Kamu Banyak Membaca Gak Bisa Hanya Satu Referensi Dua Referensi Ya Paling 15 Referensi 20 Referensi Itu Kamu Baca Baru Kamu Bisa Menyusun Instrument Karena Instrument Itu Akan Sangat Penting Instrument Penelitian Itu Adalah Jantung Dari Penelitian Nah Nanti Kita Akan Buat Instrument Sampai Sampai Bab Tiga Selesai Meskipun Bab Empatnya Tidak Akan Dilakukan Lalu Nomor Dua Menganalisis Kecenderungan Atau Trend Baru Dalam Penelitian Tentang Media Pembelajaran Ini Nanti Terkait Dengan Studi Literatur Yang Akan Ibu Tugaskan Sehingga Nanti Apa Sehingga Nanti Media Pembelajarannya Tidak Hanya Itu Itu Hanya Sekedar Wawasan Karena Media Sudah Jadi Supaya Tidak Mengganti Media Pembelajarannya Kita Hanya Pelajari Ini Sebagai Wawasan Kita Sebagai Ide Topik Ketika Nanti Anda Membuat Penelitian Pengembangan Di Bidang Media Pembelajaran Baik Nomor Tiga Anda Harus Memilih Model Pengembangan Media Yang Sesuai Dengan Jenis Media Pembelajaran Yang Dibuat Lalu Kemudian Menyusun Mulai Menyusun Proposal Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Dan Ingat Akan Ada UTS Teorinya Tapi Semuanya Langsung Kepada Proposal Jadi Pastikan Anda Mengerjakannya Dengan Baik Dan Usahakan Setiap Pertemuan Hadir Karena Memang Biasanya Nanti Pertemuan Ini Misalkan Ibu Memberikan Masukan Tentang Proposal Bab Satu Atau Bab Dua Mungkin Ibu Tidak Akan Balik Kepertemuan Yang Kemarin Tapi Tetap Akan Terus Maju Sudah Akan Lagi Balik Balik Ke Yang Kemarin Kalau Sudah Masuk Kedalam Bab Dua Hari Ini Kita Akan Buat Kesepakatan Kira-kira Apa Yang ingin Anda Pelajari Di Luar Daripada Pokok Bahasan Atau Sub Pokok Bahasan Yang Sudah Ditulis Di Dalam RPS Kalau Anda Menambahkan Itu Boleh Tapi Mengurangi Jangan Karena Ini Sudah Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Yang Diinginkan Di Mata Kuliah Ini Minggu Depan Kita Akan Belajar Agam Media Pembelajaran Di Sekolah Dasar Sambil Menunggu Waktu Untuk Tutup Siakat Barangkali Di Pertemuan Kedua Minggu Depan Ini Ibu Yang Akan Mengkondisikan Ngisi Materinya Akan Ibu Nanti Berikutnya Nanti Anda Bisa Anda Bisa Selenggarakan Secara Diskusi Adi Itu Apa Lalu Kemudian Asur Itu Apa Lalu Begitu Juga Dengan Hanafin Dan Pek Nanti Anda Bisa Pelajari Di Sini Nah Meskipun Ini Namanya Adi Tapi Nanti Kita Tidak Akan Turun Lapangan Jadi Anda Hanya Membuat Rancangan Instrument Rancangan Instrument Itu Sampai Develop Sampai Evaluation Tapi Evaluasinya Tidak Perlu Dilakukan Ada One To One Ada Small Group Ada Field Test Untuk Menentukan Berapa Jumlah Siswa Untuk One To One Itu Juga Tidak Bisa Pakai Kancing Jadi Harus Ada Teorinya Teorinya Apa Si Adi Itu Kalau Indonesia Adi Bukunya Siapa Kayaknya Bukunya Si Ini Beni Dosen UT Ibu Agak Lupa Beni Siapa Gitu Ya Nah Itu Dia Mengeluarkan Buku Tentang Adi Gak Papalah Kita Belajari Model Adinya Indonesia Beliau Bagus 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 Dosen Ibu Di S3 Beliau Sudah Menyadur Ini Menjadi Sebuah Model Tapi Ketika Nanti Anda Menjadi Mahasiswa Bimbingan Ibu Dan Melakukan Penelitian Pengembangan Media Sebaiknya Adi Jangan Diambil Karena Itu Paradigma Karena Aneh Aneh Karena Kalau Buku Luar Negerinya Si Mari Bebran Saji Juga Bilang Itu Bukan Bukan Model Tahapan Pendekatan Di Tahap Analisis Nanti Anda Breakdown Di Tahap Analisis Itu Apa Yang Harus Dilakukan Dan Itu Akan Sangat Berbeda Contoh Misalkan Salah Satu Model Pengembangan Media Ada Yang Namanya Ini Apa Siapa Yang Nulis Diana Diana Le Sama William Owen Kalau Nggak Salah Diana William Owen Dia Buat Model Pengembangan Khususus Untuk Multimedia Kalau Si Lee Dan Owen Ibu Biasanya Bilang Lee Dan Owen Ini Di Tahap Analisis Dia Mengatakan Kalau Pengembangan Mau Membuat Media Pembelajaran Ada Dua Tahap Analisis Yang Dilakukan Yaitu Yang Pertama Need Analysis Need Analysis Itu Untuk Menentukan Apa Permasalahan Yang Terjadi Di Lapangan Dan Kemudian Media Pembelajaran Hadir Sebagai Treatment Atau Sebagai Jawaban Untuk Mengatasi Masalah Yang Ada Di Dalam Kelas Nah Setelah Ditentukan Analisis Kebutuhannya Lalu Lee Dan Owen Masuk Ke Tahap Analisis Yang Kedua Itu Adalah Yang Namanya Front End Analysis Ibu Ibu Sengaja Tidak Mengubah Karena Kalau Di Beberapa Referensi Ada Yang Membahasakan Analisis Ujung Depan Atau Analisis Awal Dan Akhir Dan Menurut Ibu Di Telinga Ibu Terasa Aneh Jadi Bilang Aja Front End Analysis Jadi Front End Analysis Itu Isinya Adalah Kira-kira Di Satu Sekolah Itu Atau Di Beberapa Sekolah Yang Akan Menjadi Piloting Uji Dicoba Produk Itu Pastikan Bahwa Sekolah Itu Siap Siap Mau Menggunakan Media Pembelajarannya Misalkan Contoh Kalau Anda Mau Buat Aplikasi Android Ya Kayak Waktu Itu Ada Salah Satu Masih Suatu Namanya Agung Gumelar Bagus Sekali Ibu Bilang Idenya Dia Buat Aplikasi Gaya Belajar Ya Baik Untuk Orang Tua Maupun Untuk Guru Nah Ketika Ibu Tanyakan Untuk Apa Namanya Mereka Mengunduh Aplikasi Segala Macam Apakah Siswanya Juga Bisa Jawabannya Siswa Jawabannya Bisa Berarti Sekolah Itu Adalah Sekolah Yang Baik Yang Tidak Memiliki Kendala Terhadap Spesifikasi Smartphone Maka Bisa Dilakukan Media Itu Nah Tetapi Ketika Misalkan Dari Front End Analysis Itu Ada Satu Analisis Kan Front End Analysis Itu Ada Sebanyak Ibu Lupa Ketika Salah Satu Analisis Saja Itu Tidak Mendukung Keberadaan Media Pembelajaran Tersebut Maka Media Pembelajaran Tersebut Tidak Bisa Dibuat Menjadi Gugur Ya Makanya Nanti Bagi Teman Teman Ya Yang Media Pembelajarannya Video Atau Yang Media Pembelajarannya Website Nah Ketika Membuat Analisis Nanti Analisis Semacam Front End Itu Pastikan Saja Bahwa Sekolahnya Itu Bisa Atau Mendukung Keberadaan Media Pembelajaran Ya Karena Kita Sudah Ada Media Pembelajaran Jadi Kita Sebetulnya Jalannya Mundur Orang Kan Jalannya Maju Jalannya Mundur Karena Sudah Ada Medianya Ya Nah Si Leon Itu Salah Satu Model Pengembangan Media Yang Paling Ibu Senangi Ya Biasanya Kalau Mahasiswanya Buat Website Atau Itu Biasanya Ibu Minta Tolongnya Leon Aja Deh Gitu Kalau Buat Skripsi Dia Cocok Tapi Kalau Untuk Mata Kuliah Ini Kamu Ini Nanti Kebobolan Apa Istilahnya Keteteran Karena Terlalu Banyak Analisis Yang Harus Dilakukan Makanya Tidak Ibu Gunakan Untuk Mata Kuliah Ini Ya Nanti Adi Bisa Anda Cari Oh Buku Ini Pak Beni Pribadi Ibu Baru Ingat Beni Pribadi Beliau Menulis Tentang Adi Anda Boleh Ambil Dari Situ Lalu Yang Kedua Asur Asur Analizing Learners Dia Mulai Dari Kata Analizing Learners Jadi Bedanya Kalau Adi Anak Anak Analisis Kebutuhan Ini Dia Dia Itu Berbicara Tentang Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Sekolah Lalu Kemudian Kesulitan Lalu Kemudian Media Pembelajaran Apa Oleh Guru Maupun Siswa Di Sekolah Tersebut Sedangkan Kalau Si Asur Dia Mulainya Dari Menganalisis Dulu Karakteristik Siswanya Itu Karakteristik Siswa Di Sekolah Itu Seperti Apa Demografinya Agamanya Status Sosial Ekonominya Lalu Kemudian Suku Budayanya Bukan Berarti Kita Sara Tidak Tetapi Ketika Misal Di Satu Kelas Itu Tidak Semuanya Muslim Maka Tidak Diperkenankan Isi Gambar Yang Ada Di Dalam Media Pembelajaran Itu Menggunakan Jilbab Itu Tidak Pas Atau Kalaupun Anda Berada Di Sekolah Yang Non Muslim Itu Tidak Pas Anda Berikan Jilbab Lalu Kemudian Nama Namanya Nama Namanya Kalau Memang Sukunya Misalkan Ada yang Padang Ada yang Itu Usahakan Ambil Nama Yang Memang Berasal Dari Salah Satu Suku Yang Ada Di Siswa Karena Memang Hasil Teori Mengatakan Siswa Itu Ketika Membaca Suatu Media Atau Melihat Suatu Media Dia Akan Menggunakan Apa Prior Knowledge Pengetahuan Dia Sebelumnya Apakah Dia Pernah Berinteraksi Dengan Gambar Tersebut Gitu Atau Tidak Ketika Anda Membuat Sebuah Gambar Atau Anda Membuat Sebuah Media Yang Tahu Secara Baik Ya Karakteristik Siswanya Maka Media Itu Akan Gampang Atau Lebih Mudah Dipahami Oleh Siswa Dibandingkan Anda Hanya Suka-suka Tanpa Melakukan Karakteristik Siswanya Contoh Ketika Ibu Menulis Disertasi Kebetulan Ibu Buat Media Pembelajarannya Itu adalah Wordless Picture Book Itu Buku Minim Kata Atau Malah Justru Tanpa Adanya Kata Jadi Kekuatan Gambar Menjadi Poin Penting Di dalam Buku Tersebut Supaya Pesan Bisa Tersampaikan Oleh Siswa Kebetulan Anak-anak Usia 5 Sampai 6 6 Tahun Dan Apa Ibu Sudah Melakukan Analisis Demografi Sebenarnya Dengan Baik Tetapi Ketika Di tahap One to one Ternyata Ibu Lupa Menanyakan Mengenai Pengalaman Mereka Pergi Ke Kebun Binatang Jadi Ibu Amir Ada Yang Kemampuan Belajarnya Baik Ada Yang Sedang Ada Yang Biasa-biasa Saja Lalu Ibu Tanyakan Bagaimana Responnya Terhadap Buku Wordless Picture Book Atau Ibu Minta Dia Bercerita Ternyata Ada Satu Anak Yang Sebenarnya Dia Pandai Kan Logikanya Kalau Pandai Berarti Dia Mampu Bercerita Dengan Baik Tetapi Tidak Bisa Begitu Ternyata Karena Dia Tidak Pernah Pergi Ke Kebun Binatang Minimal Ragunan Dia Tidak Memiliki Gambaran Seperti Apa Itu Yang Namanya Binatang Zebra Dia Tidak Lihat Binatang Zebra Makanya Ternyata Yang Namanya Ketika Kita Membuat Sebuah Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini Berarti Dari 0 Sampai 8 Tahun Ada Sampai Di Kelas 3 SD Pastikan Bahwa Dia Sudah Memiliki Pengalaman Sebelumnya Terhadap Sesuatu Hal Yang Mau Kita Angkat Jangan Sampai Nanti Menjadi Sebuah Dibuat Bu Indri Kok Tidak Paham Saya Mengenai Media Pembelajaran Itu Berarti Gagal Medianya Tapi Itu Bisa Dijadikan Sebuah Rekomendasi Perbaikan Untuk Media Pembelajaran Berikutnya Lalu Kemudian S 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 Selek Media 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 Selek Media Apa Yang Mau Digunakan Lalu Kemudian Kenapa Media Itu Yang Dipilih Apa Pertimbangan Atau Kelebihan Ataupun Kelemahannya Dibandingkan Media Pembelajaran Lainnya Contoh Misalkan Kemarin Salul Membuat Video Pembelajaran Nah Kemudian Pertanyaannya Kenapa Membuat Video Pembelajaran Tidak Membuat Misalkan Modul Atau Tidak Membuat LKPD Apa Penyebabnya Atau Misalkan Bisa Juga Kenapa Teman-teman Membuatnya Flashcard Tidak Membuat Yang Sifatnya Video Dan Sebagainya Oh Karena Ketika Di Sekolah Siswa Tidak Diperkenankan Menggunakan Smartphone Itu Misalkan Bisa Menjadi Sebuah Alasan Lalu Yang Kedua Adalah Keterbatasan Siswa Di Dalam Memiliki Smartphone Ada Tetapi Miliknya Orang Tua Maka Media Yang Sifatnya Digital Akhirnya Bisa Tumbang Ya Artinya Tidak Bisa Diberlakukan Di Sekolah Tersebut Sehingga Kita Bisa Katakan Yang Namanya Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Itu Sifatnya Kasuistik Bisa Saja Di Sekolah A Di Sekolah A Itu Bisa Diberikan Tetapi Tidak Bisa Di Sekolah Yang B Maka Biasanya Kalau Mahasiswa Mau Mengambil R&D Media Pembelajaran Ibu Pastikan Jumlah Siswanya Cukup Dulu Cukup Tidak Satu Sekolah Itu Jumlah Siswanya Untuk Dilakukan One To Sampai Kepada Field Test Ya Kalau Misalkan Jumlah Siswanya Tidak Cukup Atau Misalkan Rombelnya Memang Minim Di Sekolah Itu Sebaiknya Pindah Sekolah Daripada Dia Mencari Sekolah Yang Lainnya Karena Khawatirnya Karakteristik Anak Didiknya Berbeda Meskipun Masih Di Dalam Satu Wilayah Ya Nanti Kita Akan Pelajari Ini Asur Keterkaitan Asur Dengan Media Pembelajaran Berikutnya Adalah Hanafin Dan Pek Nah Hanafin Dan Pek Itu Hampir Sama Juga Dengan Model Pengembangan Media Lainnya Meskipun Dia Memang Berbasis Kepada Digital Lalu Kemudian Ada Flowchart Dan Flowchart Itu Sebetulnya Lebih Sulit Kadang Mahasiswa Ibu Kalau Mau Membuat Flowchart Mahasiswa Bimbingan Perlu 3x 4x Jadi Ibu Kalau Lihat Flowchart Kalau Ibu Paham Asumsi Ibu Dosen Penguji Lainnya Pasti Paham Karena Memang Itu Akan Menentukan Ketika Pembuatan Si Media Pembelajaran Nah Kemarin Ada Pertanyaan Menarik Dari Pak Dudung Ketika Mahasiswa Bimbingan Ibu SUP Beliau Menanyakan Apakah Di tahap Evaluasi Formatif Yang 1-to-1 Sampai Field Test Bahasanya Itu Hal Itu Dihanafin Dan Pek Kalau Memang Bahasanya Bukan Itu Jangan Menggunakan Seperti Contoh Ada Salah Satu Model Pengembangan Media Namanya Itu Adalah Derek Rontri Ya Derek Rontri Itu Spesifikasi Khususnya Untuk Sumber Belajar Atau Media Seperti Modul Karena Dia Untuk Pendidikan Jarak Jauh Ya Nah Di Rontri Itu Tidak Memuat Atau Tidak Menuliskan Ini Kalau Tidak Salah Dia Tidak Ada One To One Atau Tidak Small Group Ibu Agak Lupa Jadi Antara Jadi Setelah Setelah Si Pengembang Media Menuliskan Desain Dan Segala Macam Nanti Dia Langsung Masuk Ke Small Group Apa Dia Langsung Masuk One To One Atau Langsung Ke Field Test Ada Satu Takat Yang Gak Dilakukan Dan Bahasanya Modelnya Itu Misalkan Bukan Small Group Dia Misalkan Bahasanya Uji Coba Skala Terbatas Maka Bahasa Pengertian Uji Coba Skala Terbatas Yang Digunakan Jadi Sangat Bergantung Pada Istilah Yang Digunakan Di Dalam Model Pengembangan Media Jadi Bukan Berarti Semua Model Pengembangan Media Itu Bahasanya One To One Small Group Field Test Itu Enggak Small Group Itu Kalau Kalau tidak salah Kalau tidak salah Ingat Jadi Nanti Ketika Anda Memilih Misal Anda Memilih Asur Atau Memilih Model Adi Yang Ada Di Dalam Bukunya Pak Benny Pribadi Atau Anda Memilih Model Hanaf Infect Pastikan Bahwa Ketepatan Istilah Sesuai Dengan Apa Yang Diminta Oleh Mereka Lalu Kemudian Ini Adalah Menganalisis Kecenderungan Baru Dalam Bidang Riset Media Pembelajaran Kita Akan Cek Lima Tahun Terakhir Lima Tahun Terakhir Anda Ambil Dari Jurnal Nasional Dan Internasional Sekarang Itu Orientasinya Media Pembelajaran Mengarah Kepada Mana Sekarang Sudah Mulai Metaverse Augmented Reality Virtual Reality Nah Itu Bisa Anda Bisa Anda Ambil Menjadi Bahan Bacaan Anda Di Pertemuan Enam Sampai Tujuh Jangan Takut Ibu Tidak Minta Kamu Buat Media Virtual Reality Dan Augmented Reality Tapi Anda Melihat Kecenderungan Baru Aja Apa Penelitian Di Skala Internasional Aja Kita Main Ya Di Jurnal Internasional Mereka Sekarang Berkecimpungnya Di Bidang Media Pembelajaran Ke Membuat Intisari Dari Sepuluh Artikel Untuk AR Dan VR Itu Ternyata Ada Hasil Penelitian Yang Ternyata Bikin Ibu Ternyata Begitu Jadi Artikel Itu Mengatakan Media Pembelajaran Yang Canggih Ya Baik Itu AR Dan VR Itu Tidak Mempan Untuk Siswa Siswa Yang Dia Memiliki Kemampuan Belajar Baik Atau Kita Biasa Istilahkan Dengan Siswa Siswa Yang Pintar Itu Tidak Berlaku Untuk Mereka Karena Mereka Sudah Bisa Jadi Peningkatan Kognitif Atau Peningkatan Hasil Belajar Untuk Siswa Siswa Yang Pintar Tidak Bisa Dipengaruhi Oleh Media AR Dan VR Meskipun Media Itu Canggih Tetapi Yang Dipengaruhinya Bukanlah Hasil Belajar Kognitif Melainkan Sikapnya Jadi Motivasinya Lalu Gairah Dia Untuk Belajar Karena Dia Menemukan Sesuatu Hal Yang Baru Di Luar Dari Yang Selama Ini Bapak Ibu Gurunya Berikan Itu Takjub Memang Kalau Bagi Siswa Siswa Yang Kita Katakan Pintar Nah Kalau Siswa Siswa Yang Kecepatan Belajarnya Biasa Saja Ketika Diberikan AR Dan VR Itu Memberikan Pengaruh Yang Cukup Signifikan Siswa-siswa Yang Pintar Sehingga Kita Bisa Simpulkan Terkadang Kecanggihan Teknologi Yang Ada Di Dalam Sebuah Media Pembelajaran Itu Tidak Serta Merta Memberikan Peningkatan Terhadap Kemampuan Tertentu Tetapi Malah Justru Menimbulkan Peningkatan Kemampuan Yang Lainnya Gitu Ya Dan Sikapnya Dan Mempengaruhinya Pada Dari Segi Afektif Media Mau Secanggih Apapun Yang Penting Itu Adalah Bagaimana Desain Pesan Yang Ada Di Media Pembelajarannya Ya Ada Salah Satu Ibu baca Lagi Jurnal Kalau Jurnal Itu Enak Dibacanya Karena Akan Menambah Lebih Menambah Pengetahuan Kita Dibandingkan Kita Membaca Buku Teks Ada Salah Satu Jurnal Internasional Kalau Tidak Salah Ibu Lupa Dari Afrika Atau Dari Mana Ibu Baca Iseng Jadi Peneliti Ini Melakukan Penelitian Tentang Komik Komiknya Hitam Putih Jadi Ada Kelas Kontrol Ada Kelas Eksperimen Kalau Kelas Kontrol Kan Kelas Yang Biasa Saja Yang Tidak Diberikan Treatment Jadi Dia Menyediakan Komik Hitam Putih Sama Komik Asumsi Awalnya Atau Banyak Banyak Teori Yang Mengatakan Bahwa Warna Itu Akan Menentukan Minat Minat Anak Atau Minat Siswa Ketika Dia Berhadapan Dengan Media Pembelajaran Tetapi Di Jurnal Itu Ternyata Dia Menemukan Hal Yang Luar Biasa Berbeda Bedanya Kenapa Ternyata Di Kelas Kontrol Itu Anak Anak Jauh Lebih Suka Dengan Komik Hitam Putih Jadi Nilai Kelas Kontrol Itu Jauh Lebih Tinggi Dibanding Kelas Eksperimen Gagal Hipotesisnya Jadi Kalau penelitian Kamu Nanti Ini Kalau Ibu Kalau Dosen Lain Tidak Tau Kalau Dosen Lain Kalau penelitian Eksperimen Maunya Kopenetian Eksperimen Media Pembelajaran Maunya Terjadi Perubahan Peningkatan Tapi Kalau Ibu Kalau Kebenaran Ilmiahnya Tidak Menunjukkan Terjadinya Pengaruh Atau Malah Hasilnya Berlainan Ya Tidak Apa Itu Namanya Temuan Penelitian Malah Menarik Seperti Jurnal Ini Dia Tidak Menemukan Bahwa Ternyata Loh Kalau Kelas Kontrolnya Yang Menggunakan Komik Hitam Putih Itu Nilainya Jauh Lebih Tinggi Dibanding Kelas Eksperimen Yang Menggunakan Komik Berwarna Yang Sebenarnya Kalau Kita Lihat Anak Anak Akan Lebih Senang Yang Berwarna Ternyata Kesimpulannya Mengatakan Bahwa Anak Anak Di Kelas Kontrol Nilainya Bisa Jauh Lebih Tinggi Dibada Kelas Eksperimen Dikarenakan Ceritanya Cerita Di Komik Hitam Putih Itu Lebih Menyenangkan Ke Anak Anak Dibandingkan Komik Yang Berwarna Itu Berarti Kita Menyimpulkan Bahwa Sebuah Media Pembelajaran Yang Baik Misalkan Buku Cerita Bergambar Atau Buku Bergambar Atau Buku Komik Itu Kekuatan Utamanya Bukan Dari Segi Desain Grafis Artinya Bukan Dari Segi Pewarna Tetapi Jauh Lebih Bagus Dari Segi Ceritanya Misal Contoh Kenapa Si Upin Ipin Di Senangi Kalau Kita Lihat Gambarnya Si Upin Ipin Kan Lebih Soft Lebih Soft Dibandingkan Misalkan Gambarnya Siapa Doraemon Ataupun Yang lainnya Tapi Ipin Upin Juga Disenangi Karena Memang Cerita Yang Dia Tawarkan Atau Cerita Yang Diberikan Atau Disajikan Di Dalam Upin Ipin Lebih Kena Kehidupan Sehari-harinya Anak Nanti Kalau Kamu Membuat Penelitian Tentang Komik Atau Cerita Bergambar Harus Paham Tentang Hal Itu Lalu Kita UTS UTS Nanti Diabaikan Aja Atau Nilai Ini Aja Nilai Kecenderungan Baru Atau Nilai Sebelumnya Nanti Sudah Dijadikan Nilai UTS Jadi Tidak Perlu Ada Satu Sesi Khusus Untuk UTS Karena Akan Terasa Aneh Kalau Menurut Ibu Kalau Ada UTS Teori Di Mata Kuliah Ini Nah Pertemuan 9 Sampai 15 Anda Masuk Kedalam Proposal Penelitian Anda Sudah Mulai Membuat Latar Belakang Masalah Membuat Apa Rumusan Masalah Nanti Kalau Seandainya Waktunya Tidak Cukup Dan Apa Anda Juga Merasa Kurang Materinya Di Mata Kuliah Yang Lainnya Nanti Ibu Akan Buatkan Youtubenya Jadi Cara Menyusun Latar Datang Masalah Bagaimana Cara Menyusun Tujuan Penelitian Seperti Apa Nanti Anda Bisa Nonton Dari Youtube Aja Nah Ini Ada Evaluasi Hasil Belajar Ada Partisipasi Kuliah Absensi Masih Menjadi Perhitungan Tersendiri Ibu Akan Cek Juga Absensi Anda Tugas Tugas Lalu Kemudian UTS Mungkin Nanti Kita Tarik Satu Tugas Menjadi UTS Saja Dan UAS Itu Adalah Skor Yang Paling Tinggi 40% Jadi Nilai Proposal Penelitian Anda Itu UAS Anda Itu Proposal Penelitian Sampai Sampai Pada Instrumen Ibu Maunya Sampai Pada Instrumen Jadi Biar Siap Ketika Nanti Anda Mau Melakukan Penelitian Pengembangan Media Anda Sudah Punya Gambaran Seperti Apa Jadi Nanti Ketika Menulis Skripsi Tidak Empot Empot Lagi Nggak Nana Nunu Bahasa Jawanya Nggak Nana Nunu Apa Bab Satu Apa Bab Dua Jadi Anda Sudah Jelas Referensi Bebas Semua Referensi Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Media Pembelajaran Boleh Kalau Nanti Anda Dapat Hanafin Pack Anda Cari Bukunya Hanafin Pack Jadi Di Seberang Pasca Sarjana Ada Namanya Rosi Fotokopi Rosi Anda Bisa Temukan Itu Syukur-syukur Anda Bisa Beli Online Kalau Nggak Salah Ini Online Ada Ibu Pernah Minta Tolong Nyuruh Bahasa Kasar Sini Nyuruh Nyuruh Mahasiswa S2 Buat Beli Ini Buat Beli Hanafin Dan Pack Karena Dia Ngambil Dari Blog Dari Wordpress Ibu Tesis Skripsi Aja Ibu Perbolehkan Ambil Dari Blog Dan Wordpress Apalagi Ini Mahasiswa S2 Ibu Suruh Dia Beli Ini Beli Bukunya Hanafin Dan Pack Itu Bisa Kalau Nggak S1 Pernah Beli Hanafin Dan Pack Dari Toko Buku Online Nanti Dibagi Bersama Sama Dibaca Maksudnya Bukunya Apa Karena Memang Berbahasa Inggris Kalau Yang Asur Anda Beli Saja Versi Indonesianya Tapi Memang Agak Cukup Mahal Sisi Asur Itu Kalau Nggak Salah Dulu Tahun 2016 Apa Ya Itu Seratusan Coba Sebentar Ya Ibu Cari Dulu Nama Bukunya Itu Kalau Nggak Salah Teknologi Media Pembelajaran Atau Apa Gitu Nah Ini 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 Bukunya Ini ada Di Ada Di Sopi 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 Tapi Kalau Yang Ini Aja Ya Kalau Yang Dapat Tugas Ini Karena Menurut Ibu Kalau Andai Kata Buku Babonnya Masih Bisa Anda Temui Sebaiknya Ininya Aja Buku Babonnya Jangan Ngambil Dari Yang Lain Lain Nah Ini Oh Iya Benar Harganya Memang Rp 159.000 Memang Agak Agak Mahal Tapi Kalau Misalkan Anda Punya Kartu Perpustakaan Coba Cari Di Perpustakaan Pusat Ada Tentang Bukunya Si 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 Smaldino Bukunya Si Smaldino Sama Si Russell Sama Si Si Apa Ini Namanya Lauter Tadi Itu Adi Adi Buku Adi Ya Kayak Masalah Pak Beni Pribadi Ini Kayaknya Dia Jauh Jauh Lebih Ini Jauh Lebih Apa Lebih Murah Karena Memang Beliau Menyadur Dari Si Adi Mana Beliau Itu Anak Nih Dari Mana Kursi Asur Sebentar Berarti Bukan Pak Beni Apa Ya Oh Bukunya Bukunya Warnanya Kalau gak Salah Itu Warna Biru Apa Memang Ini Ibu Salah Lihat Buku Cari Yang Adi Kalau Bagus Kalau Bisa Ini Cari Yang Ini Ini Siapa Ini Terbitan Terbitannya Ini Yang Ibu Bilang Dia Mengatakan Bahwa Paradigm Paradigm Paradigma Itu Boleh Boleh Saya Menggunakan Adinya Si Branch Ibu Perbolehkan Jadi Kalau Kamu Menggunakan Ini Jauh Lebih Bagus Sebetulnya Nah Ini Gak Usah Dibeli Dia Bisa Diunduh Di Google Bisa Cuma Ibu Gak Bisa Share Ya Karena Ini Ibu Ganti Laptop Dulu Laptop Yang Lama Ibu Udah Pernah Menunduh Ini Waktu Disertasi Karena Ibu Disertasinya R&D Udah Hatam Hatam Buku Ini Buku Adi Lalu Kemudian Bukunya Dik Dik Cary Kalau Sekarang Karena Sudah Empat Tahun Berlalu Sudah Mulai Agak Lupa Jadi Untuk Yang Khusus Nanti Dapatnya Itu Model Adi Silahkan Anda Mau Yang Indonesia Boleh Mau Yang Dari Si Branch Ini Juga Boleh Selama Nanti Anda Tulis Di Bab Tidganya Adinya Siapa Yang Anda Jadi Kalau Yang Asur Itu Harus Dari Smaldino Karena Asur Tidgan Ada Yang Lain Selain Smaldino Boleh Dari Buku Buku Aslinya Buku Babon Atau Anda Ambil Dari Ibu Tunjukkan Terjemahannya Itu Boleh Hana Finpeg Harus Dari Buku Babon Dan Hana Finpeg Tidak Ada Terjemahannya Itu Dalam Bahasa Inggris Nanti Dibagi-bagi Aja Perbab Belajar Kita Untuk Belajar Bahasa Inggris Kira-kira Begitu Penjelasan Ibu Eh Ada Lagi Tidak Coba Coba Sebentar Sudah Sudah Oke Baik Terima kasih Ada Pertanyaan Sampai Disini Silahkan Yang In Bertanya Siap Tidak 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 Cukup Kebayang Pusingnya Apa Kebayang Apanya Kebayang Pusingnya Iya Benar Agil Nanti Kita Lihat Rambutnya Agil Rontok Tidak Di Akhir Semester Mata Kuliannya Kecil Berapa Cuma Berapa Mata Kulian Jian Kamu Berapa Mata Kulian Di KRS 7 Bu